Punya kantor di Jakarta Pusat itu terkadang melelahkan lah. Setiap hari lo harus berurusan sama riuh, penat, bising, polusi, sampai kemacetan. Tapi dibalik itu semua, ternyata ada sedikit hal yang menghibur dari daerah ini. Karena daerah ini dipenuhi oleh bangunan dan karya arsitektur yang unik, bersejarah, dan monumental. Salah satunya, masjid istilah. Masjid Istiqlal Dulu waktu kecil tempat ini cuma bisa gue lihat di TV, Pak. Nah, setelah gue kuliah, bekerja, berkarir, berkeluarga di daerah sekitar Jakarta gitu, Istiqlal jadi tempat yang hampir setiap hari selalu gue lewati. Ya, karena kantor gue dekat sini. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Istiqlal berarti merdeka. Dengan kemampuannya menampung lebih dari 200 ribu pengunjung, menjadikan Istiqlal sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang terbesar di dunia. Sejak berdiri, Istiqlal sudah banyak dikunjungi oleh beberapa tokoh dunia. Sebut saja Angela Merkel, Barack Obama, sampai Raja Salman. Seperti yang kalian lihat, Istiqlal ini kan posisinya berhadapan dengan katedral ya. Nah, posisi ini emang disengaja sama Presiden Soekarno. Kenapa? Karena dengan hal ini, Presiden Soekarno pengen nunjukin ke seluruh dunia bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Ya, setelah Republik Indonesia pindah dari Jogja ke Jakarta tahun 1949 akhir, masyarakat Jakarta bertanya-tanya kan, Kok ibu kota kita nggak punya masjid yang besar ya? Sementara di Jogja waktu itu sudah dibangun, masjid baru ya. Kemudian orang berpikir-pikir, ya mari kita coba pikirkan gimana membangun masjid pun yang dibuat di Ayasan, masjid Istiqlal tahun 1954. Kemudian dicari lah. Istiqlal mulai dibangun pada tahun 1961 dan selesai pada 1978. Dari proses perencanaan sehingga sayembarannya dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno. Dari sekian banyak kontestan dan proposal yang masuk, hati Bung Karno tertarik pada satu rancangan. Rancangan yang bersandikan ketuhanan yang diajukan oleh seorang arsitek bernama Fredrik Silaban. Bangunan masjid Istiqlal harus berkonsultasi ke Jerman. Dan dia juga memakai gaya arsitektur modern yang melambangkan juga modernisasi dari bangsa ini. Jadi Soekarno ingin membawa Indonesia ke depan. Tidak diragukan lagi, Silaban adalah salah satu arsitek terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dia adalah seorang anak pendeta yang pendidikan formalnya hanya mencapai level SMA. Semua pengetahuan dan kemampuannya di dunia arsitektur diraih secara otodidak. Meski tidak menempuh pendidikan formal, kualitas dari seorang Silaban tidak dapat diragukan. Tangan dinginnya telah melahirkan banyak maha karya yang masih dapat kita lihat sampai sekarang. Silaban adalah seorang pemeluk agama Kristen. Patah belakang tersebut sempat menimbulkan keraguan berbagai kalangan. Apakah seorang Kristiani mampu membuat rancangan masjid yang diimpikan? Namun keraguan tersebut hilang setelah Silaban menunjukkan rancangannya. Saking bagusnya, Buya Hamka, salah satu ulama besar Indonesia saat itu, memeluk Silaban karena rancangannya yang fenomenal. Ini adalah salah satu plaza di Istiqlal. Salah satu tujuan plaza ini dibuat agar anak-anak yang berkunjung ke Istiqlal dapat bermain dengan nyaman. Tanpa menggaguh proses ibadah yang sedang berlangsung. Jadi dari sejak dini, anak-anak tidak lagi antipati untuk pergi ke masjid. Mindset yang tumbuh pun tidak menjadikan masjid sebagai tempat yang menakutkan. Bayangkan, di tahun 50-an, seorang Frederick Silaban sudah memikirkan hal sejauh ini. Ada alasan yang kuat mengapa Silaban sangat diperhitungkan. Gagasannya yang melampaui zaman dan perhatiannya kepada hal-hal yang mendetail. Mengundang decak kagum orang-orang. Silaban membawa pembaharuan dalam rancangannya. Dia membawa kesederhanaan geometri modern menjadi sesuatu yang luar biasa megah. Soal atap misalnya, di zaman itu, atap masjid-masjid Pulau Jawa sebagian besar berbentuk sengitiga. Namun di Istiqlal, Silaban memberikan setuhan yang berbeda. Menggunakan pendekatan rasionalis, Silaban menggunakan kubah bergaya timur tengah dengan sentuhan modern dan minimalis tanpa ornamen. Diameter kubah pun sengaja dibuat dengan ukuran 45 meter. Melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kubah ini kemudian ditopang dengan 12 pilar yang melambangkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Istiqlal memiliki satu menara dengan tinggi 66,66 meter melambangkan jumlah ayat suci. Dan puncak ngahkotanya dibuat dengan kerangka baja setinggi 30 meter. Melambangkan jumlah jus pada Al-Quran. Lima tingkat bangunan melambangkan rukun Islam. Dua kubah dan dua bangunan melambangkan dualisme. Yang saling berdampingan dan melengkapi. Langit dan bumi, akhirat duniawi, batin dan lahir. Serta dua bentuk hubungan penting seorang Muslim. Yaitu Hablu Minallah dan Hablu Minanas. Coba lu bayangin, simbolisme sebanyak itu mampu dibuat oleh silahabat dengan manis tanpa sedikitpun terasa wagu. Tanpa mengganggu estetika ataupun fungsi masjid sama sekali. Bagaimana silahabat mampu melakukan semua keajaiban tersebut? Karena dia belajar. Dia benar-benar mempelajari secara rincis oleh perilaku, kebiasaan, dan keadaan umat Muslim untuk memberikan umat Muslim masjid ternyaman yang bisa mereka gunakan. Desain bangunan istiqlal dibuat senyaman mungkin dengan kondisi iklim Indonesia yang tropis. Udara di dalam masjid begitu sejuk walaupun tanpa dilengkapi pendingin ruangan. Sebab silahabat membuat dinding sesedikit mungkin supaya angin bebas masuk. Silahabat ingin umat yang sholat di masjid itu seintim mungkin dekat dengan Tuhan. Dan hasil rancangannya dapat kita nikmati sampai sekarang. Karena tangan dingin beliaulah istiqlal tidak pernah tertinggal zaman. Inilah kehebatan sama maestro Indonesia, Frederick Silahabat. Hadirin yang saya mulakan, saya berharap masjid istiqlal bukan hanya megah secara fisik, tetapi jauh dari itu sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan renovasi masjid istiqlal hari ini. Salah satu bukti betapa bagusnya rancangan silaban adalah fakta bahwa butuh 44 tahun untuk pemerintah melakukan renovasi besar pada masjid ini. Ya, tahun lalu melalui dana APBN akhirnya istiqlal direnovasi. Sifat renovasinya pun lebih ke arah penambahan fasilitas, upgrade teknologi, dan penambahan fitur. Sehingga istiqlal makin dapat elefant dengan perubahan zaman. Renovasinya pun sudah selesai sekarang. Diharapkan ketika keadaan telah berangsur pulih, istiqlal dapat kembali digunakan. Itu aja dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di doku vlog selanjutnya. See ya! Terima kasih telah menonton!